Di Desa Mandala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan elf dan sepeda motor. Seorang penumpang elf meninggal dunia di lokasi kejadian. Inilah detik-detik video amatir kecelakaan yang terjadi di Jalan Sumedang, Cirebon, tepatnya di Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat elf dengan nomor polisi E7780VB tengah mendahului mobil di depannya dengan kecepatan tinggi. Sebuah sepeda motor jenis Matic dengan nopol T4589MI juga ikut mendahului kendaraan di depannya. Sehingga elf mengalami oleng dan terbalik. Menurut keterangan sopir elf, dirinya tengah mendahului tiga mobil di depannya. Saat akan mendahului, mobil ketiga motor berbelok kanan dan elf pun tidak dapat dikendalikan akhirnya oleng sampai terbalik. Keterangan dari petugas lakalantas Pore Sumedang yang datang ke lokasi, diduga elf hilang kendali saat mendahului mobil di depannya. Bersamaan sebuah motor berbelok ke arah kanan sehingga elf tidak dapat dikendalikan dan tergelincir sehingga terbalik. Jadi ini mobil elf kan dari arah Bandung, arah Sirebonge, ketika sedang menyali ke kendaraan minibus. Sampilnya motor juga, ini diduga menyalip juga dari belakang. Ketika kedua kendaraan saling menyalip, terjadilah sentuhan. Setelah itu mobil elf langsung buang ke kiri dan langsung terbalik. Elmnya lagi sangat berlumpang? Ada penumpangnya? Itu sekarang ada luka-luka? Sementara kalau penumpang, luka-luka ringan aja. Oke, mobil mobil mobil, saya nyari tulang mobil, mau ketiga, kalau kamu motor berbelok ke kanan, sayang-sayang ke kiri, kena belakangnya, rohing, baling ini ke kanan langsung. Itu lagi banyak penumpang ada? Ada yang korban gak? Tahu pas, yang ngolongin penumpang yang naik. Langsung ngolongin yang gak kalah. Para penumpang elf yang mengalami luka berat dan ringan langsung dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan petugas medis. Sementara itu, satu orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian terjepit elf dan jalan. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti kecelakaan.